Hai pasti bongkar tinggal angkat geser ini akan sudah sudah terlepas dan tentunya akan bisa kita fungsikan untuk angkut-angkut barang-barang yang lain lah tentunya yang ingin kita angkut seperti ini cara-cara membongkar rak penggagangan agar bisa dimultifungsikan atau bongkar pasang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Mujiono channel ke channelnya bakul sayur kegiatan siang hari ini saya akan membersihkan keranjang-keranjang sayur seperti ini nanti kita akan turunkan kita akan bersihkan nah untuk membersihkan dagangan yang masih bergelantungan seperti ini kita akan turunkan kenapa dagangan ini mau saya bersihkan atau mau saya turunkan karena ini kendaraan mobil sayur ini saya desain dapat dibongkar pasang istilahnya gitu nanti ini akan bisa dibongkar pasang karena ini terbuat dari kayu dan hanya dikaitkan di seperti ini hanya diikat pakai tali rapiah pakai tali rapiah saja seperti ini ya bisa kelihatannya ini akan mudah dilepas mudah dilepas dan mudah dipasang kembali nah untuk hal untuk seperti ini ini hanya saya hanya saya apa istilah itu saya tumpang ke saya taruh di atasnya gitu aja soal kekuatan ya Insyaallah sih kuat ini sudah saya sudah memakai ini dengan cara seperti ini ini tuh kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun karena kita sudah mulai dari 2014 2014 awal sudah saya pakai dan teorinya ya hanya seperti ini ini saya saya ikat dengan tali rapiah ini pun sangat-sangat kuat sangat kuat dan ini juga sama saya kaitkan di atasnya karena ini akan dimultifungsikan pada saat kita membutuhkan untuk angkut-angkut barang karena kita layaknya orang di kampung orang di kampung itu kita bisa memakai ini bisa kita turunkan nah seperti apa proses penurunan keranjang sayur kita lihat ikuti terus video ini jangan di skip biar nanti tahu seperti apa cara melepas eh rak sayur yang bisa serba guna nah tapi sebelum mengikuti video ini mohon dukungannya dengan menekan tombol like komen serta subscribe agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video eh selanjutnya nah ini posisi awal sebelum dibersihkan masih banyak eh dagangan yang bergelantungan atau memang langsung aja digantung ini di dari pak dari belakang dan ini kita lihat dari samping ini ada bumbu sisa-sisa bumbu ini ada banyak masih keranjang-keranjang yang kosong di atas ini juga ada dagangan sembako atau dagangan kering yang nanti akan kita turunkan dari sebelah kanan kita lihat dari yang sebelah kiri dari sebelah kiri juga begitu masih banyak hanya dari di atas ini ada bumbu-bumbu ada miri ada asem ya bumbu-bumbu-bumbu masak yang sering dicari para ibu-ibu kalau mau memasak ikuti terus video ini jangan di skip agar tidak gagal paham selamat menikmati 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 atau tali apa ini tali plastik kita potong ini sudah sudah lepas kita potongnya sudah lepas dan inipun hanya saya saya naik karena ini sudah hanya dinaikkan seperti ini aja sudah sudah lepas ini sudah sudah lepas ini sudah hanya diikat pakai tali rapi ya tali plastik lah istilahnya di sebelah kanan pun sama di sebelah kanan juga sama diikat dengan tali rapi atau tali plastik cukup kita gunting gunting seperti ini sudah sudah lepas karena kita orang-orang kampung kita bisa menggunakan kerobak sayur atau mobil sayur ini bisa buat angkut-angkut barang pada saat kita memiliki angkutan barang-barang yang mesti kita angkut di atas ini juga sama hanya saya ikat dengan tali rapi ya ya sebentar lampunya saya hidupkan nah ini hanya pakai tali plastik kita gunting seperti ini sudah lepas setelah di kita lepas tali rapi ya yang tadi saya potong ini akan mudah di lepas ini akan mudah di lepas seperti ini dan ini pun juga sama akan sangat-sangat mudah di lepas di bongkar tinggal angkat di geser ini akan sudah 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 terlepas dan tentunya akan bisa kita fungsikan untuk angkut-angkut barang-barang yang lain lah tentunya yang ingin kita angkut nah seperti ini cara cara membongkar rang dagangan agar bisa dimultifungsikan atau bongkar pasang seperti layaknya kita orang kampung bisa bisa menggunakan mobil sayur ini untuk angkut-angkut pertanian atau mungkin angkut-angkut material yang lain terima kasih sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai jangan lupa tekan tombol like comment serta subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video video berikutnya tentunya akan saya praktekkan lagi seperti apa besok untuk memasang rak sayur ini agar terpasang bisa dibongkar pasang pada saat nggak jualan sayur atau kita mempunyai kegiatan yang lain bisa kita bongkar dan mobil ini bisa dipergunakan untuk hal yang lain selain jualan sayur terima kasih sampai jumpa ketemu lagi di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati